Tiga orang tewas ditembak oknum polisi di Jakarta Barat. Sebelumnya dua wanita juga melayang di tangan oknum polisi. Ada apa dengan polisi? Kami akan bahas bersama Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Bapak Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Ada juga anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni dan pengamat kepolisian Bambang Rukmitno melalui Zoom. Selamat sore Bang Rony dan Pak Bambang. Pimpinan Komisi 3, jangan salah. Siap, kami koreksi. Pimpinan Komisi 3, Bang Rony, apa kabar? Kabar baik. Baik, sebelum saya ke Bang Rony dan Pak Bambang, saya ingin ke Pak Beni Mamoto terlebih dahulu, Pak. Kasus ini bukanlah yang pertama kali terjadi ketika oknum polisi menggunakan senjata api secara koboi. Tanggapan dari komponasi menjadi catatan seperti apa? Catatan kami dari peristiwa ini atau peristiwa sebelumnya, kami melihat kata kuncinya adalah di pengawasan. Karena seseorang untuk bisa diberikan senjata api di NAS itu melalui satu prosedur dari pemeriksaan secara psikologi, dia layak atau tidak, kemudian pengetahuan tentang bagaimana menyimpan, membawa, dan menggunakan senjata api, tetapi juga penugasan, jenis penugasan yang bersangkutan, ini juga perlu menjadi pertimbangan. Apakah penugasannya itu memiliki stres yang tinggi, kemudian rawan terhadap gangguan, gangguan seperti tadi yang terjadi di kasus ini, sering ke tempat hiburan, tempat hiburan malam, di situ jual miras, apakah dia punya kebiasaan minum miras ataupun mungkin juga narkoba, ini menjadi hal yang penting perlunya pengawasan dari atasan. Karena yang interaksi paling dekat, paling sering adalah atasannya. Sehingga ketika melihat anak buahnya sudah berubah sikap, kemudian tidak seperti biasanya, ada tingkahnya yang aneh-aneh, ini harusnya cepat dilakukan pengecekan, apakah dari sisi psikologinya, apakah dari sisi kesehatannya, untuk mencegah. Jangan sampai nanti sudah terjadi. Artinya pimpinan memang harus mengetahui perilaku-perilaku anggotanya di lapangan seperti itu? Harus, jadi seperti saya, punya anggota. Hari-hari kita berinteraksi ketika membagi tugas dan sebagainya, ketika apel pagi, di situ akan kelihatan. Ini bolos terus, datang terlambat, gak berani natap muka, kemudian banyak bohong, itu sudah langsung harusnya diperiksa. Jangan-jangan konsumsi narkoba. Baik, saya ingin ke Bang Roni. Bang Roni, tadi Pak Beni mengatakan pengawasan ini harus berjalan. Sejauh ini, dari kacamata Anda, apakah pengawasan di institusi Polri, khususnya terhadap anggotanya, masih berjalan seperti biasa atau kurang maksimal, Bang Roni? Pengawasan secara normal sudah berjalan ya, karena tidak mungkin semua unsur diawasin sampai detil. Tapi, saya meyakini bahwa ini adalah urusan terkait oknum, polisi. Jangan dilibatkan organisasi besarnya. Ini perilaku-perilaku orang yang memang otaknya rada pendek, berpikir arogansi, tapi dalam naungan institusi lembaga Polri sendiri. Kapolda sudah menyatakan permintaan maaf, dan secepatnya akan memproses ini, saya minta hukum seberat-beratnya, dan komunikasi antara Polri dan TNI juga terjalin dengan baik. Kita awasi dengan seksama, dan ini isu jangan berlebihan, karena kita tidak ingin institusi lembaga negara, baik TNI dan Polri, dengan isu-isu yang sedang beredar saat ini, menjadi salah penafsiran. Kedua hubungan TNI-Polri sangatlah luar biasa, dan kita kedepankan pada sistem yang baru, Kapolri telah mengeluarkan surat telegram tentang penggunaan senjata. Saya setuju apa yang dilakukan Kapolri. Ini banyak hal-hal yang baru, baik narkoba dengan Polri yang saat ini, oknum melakukan tindakan arogansi yang tidak patut dicontoh, dan telegram Kapolri adalah patuh dan wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri sampai tingkat Polsek. Jadi ini oknum yang dilakukan oleh kegerombolan orang-orang yang dunia malam yang harus diberantas oleh institusi Polri dari pimpinannya. Baik, artinya Komisi Tiga setuju ya untuk pengetatan prosedur penggunaan senjata api oleh para anggota. Sangat tujuh, nah kemarin Kapolri melakukan tes urin kepada semua anggota. Itu adalah langkah yang baru. Karena langkah-langkah sebelumnya tidak dilakukan. Ini adalah langkah yang luar biasa. Dan penggunaan senjata pada saat ini perketat luar biasa. Harus dalam tempoh sesingkat-singkatnya semua orang yang pakai senjata, yang memegang senjata di Polri harus ditarik dulu, dan dilakukan tes ulang untuk pemegang senjata yang sudah pegang senjata. Harus di tes ulang. Semua senjata harus ditarik dulu nih. Baik. Saya ingin beralih ke Pak Bambang. Pak Bambang, dari catatan Anda mengenai kasus ini selain mungkin penggunaan senjata api oleh anggota di lapangan, apa lagi yang harus menjadi perhatian, Pak Bambang? Ada dua catatan saya terkait dengan kasus ini ya. Yang pertama, itu memang ada soal pengawasan pada anggota. Kedua, soal konsistensi penegaan protokol kesehatan. Karena ini terjadi di kafe dan terjadi setengah malam, terus bagaimana ini bisa terjadi ketika PPKM sedang digalakkan. Itu terkait dengan kondisi yang ada di situ. Terkait dengan pengawasan juga demikian. Seorang anggota polisi atau aparat keamanan tentunya punya kode etik dilarang untuk memasuki area-area yang tidak semestinya. Makanya dalam rangka apa anggota tersebut masuk ke area tersebut. Terkait dengan penggunaan senjata, memang kira sepakat yang seperti yang disampaikan Pak Benny tadi. Di sini ada ketidak kurangnya pengawasan bagi anggota dari pimpinan pimpinan terdekat terutama. Bagaimana selama ini artinya tidak tidak terjadi pengawasan yang ketat hari demi hari. Memang prosedur untuk pemberian senjata api ini sangat ketat. Tetapi setiap kali anggota ini memiliki berbagai persoalan. Tugas juga sangat berat. Terus ada persoalan-persoalan di luar penugasan tentunya. Makanya fungsi atasan ini harus memastikan bahwa anggotanya ini benar sehat secara mental maupun just money. Baik, nanti kita akan masuk pada soalan evaluasi secara sikis dan juga perilaku dari para anggota. Namun setelah jeda berikut Bapak-Bapak kita akan segera kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ayu sore masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita kembali ke pembahasan tiga orang tewas ditembak hoknum polisi di Jakarta Barat. Dan saya sebelum ke Pak Benny Mamonto, saya ingin ke Bang Roni. Bang Roni, Anda masih bersama saya Bang Roni? Ya, tampaknya terjadi kendala Pemirsa dengan Ahmad Saroni. Untuk itu, saya ke Pak Benny terlebih dahulu. Tadi evaluasi harus dilakukan khususnya terhadap kondisi sikis dan juga perilaku. Nah, seperti apa yang seharusnya ini dilakukan secara teknis, Pak Benny? Ya, karena ini kejadian bertutup turut. Jadi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi Tiga, Pak Saroni, bahwa Kapoli sudah menginstruksikan untuk melakukan langkah-langkah pengawasan ekstra terhadap para pengegang senjata api. Apakah dengan cara ditarik dulu baru dievaluasi. Jadi, yang pertama tentunya dicek dulu masa berlaku dari surat izin senjata. Jangan-jangan sudah mati. Ini terjadi. Kemudian yang kedua, evaluasi psikologis. Kalau sudah sekian lama megang, apakah pernah ada pelanggaran dan sebagainya, kemudian apakah ada perilaku yang berubah, ini perlu dilakukan tes psikologi kembali. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya lagi, karena memegang senjata ini nanti berkaitan dengan resiko ketika menggunakan. Ini perlu latihan. Sering ada alasan. Jumlah peluru terbatas. Oke, ada istilah latihan kering. Dengan diisi klongsong, kemudian ditembakkan dalam segala posisi, diulang-ulang-ulang terus sampai muncul otomatisasi respon ketika ada ancaman dan sebagainya. Ini penting. Karena saya dulu hatrit menembak, pelatih menembak. 26 tahun. Jadi, tahu persis bagaimana seseorang ketika megang senjata. Nah, disamping itu juga para atasan langsung ini yang paling penting menurut saya. Yang terus mengevaluasi tiap hari. Kemudian juga ketika memberikan penugasan, ketika seseorang sudah kelelahan, sudah mengarah ke stres, jangan dibebani lebih. Itu bahaya. Kemudian masalah pribadi. Apakah yang bujangan, apakah yang masih yang punya keluarga, segala macam. Kehidupan pribadi masing-masing juga perlu dalam pantauan. Ketika ada masalah, harus cepat diambil langkah. Bagaimana menyelesaikan. Kalau tidak, ini bisa lari ke miras, lari ke narkoba. Seseorang yang megang senjata dalam kondisi dia mengonsumsi narkoba, narkoba itu menyerang susunan secara pusat. Akibatnya apa? Orang itu cara berpikir, cara bersikap dan bertindak tidak normal lagi. dia mengalami yang namanya mispersepsi panca indera. Disorientasi ruang dan waktu. Jadi dia bisa tiba-tiba seperti ada orang ngancam, padahal tidak ada suara. Tiba-tiba dia bereaksi nembak. Itu terjadi. Kalau dari pelaku BRIP KCS ini, apakah ketika kejadian ini murni hanya karena emosi ataukah dipengaruhi oleh hal-hal lainnya? Seperti tadi Pak Benny katakan, masalah pribadi. Seperti apa catatannya? Proses penjidikan sedang berjalan. Yang jelas dia mengonsumsi miras dalam kondisi mabuk. Ini satu hal tersendiri. Tetapi tentunya belajar dari kasus ini dan kasus-kasus yang lain perlu ada asesmen. Pemeriksaan secara psikologis dilakukan, diinterview untuk menggali akar masalah. Sudah berapa lama kebiasaan minum dan sebagainya. Nah ini ketika sudah menemukan akar masalah, gunakanlah temuan itu untuk juga mengevaluasi pada anggota yang lain. Jadi tidak hanya mengajukan perkara ini ke pengadilan, sidang kode etik, tetapi juga menjadi evaluasi untuk anggota yang lain. Evaluasi secara meluruh. Betul. Saya ingin ke Pak Bambang, tadi Pak Benny katakan asesmen ini harus dilakukan begitu, kemudian evaluasi juga secara berkala. Apa sih catatannya? Padahal evaluasi juga dari ProPAM juga selama ini berjalan, tapi kenapa kemudian peristiwa-peristiwa seperti ini juga masih kerap saja terjadi Pak Bambang? Saya merekankan pada pengawasan atasan terkait ya. Ini yang seringkali tidak menjadi fokus kita gitu loh. Seringkali pelaku itu menjadi tertangka tunggal gitu loh. Padahal ada banyak aspek yang terkait dengan perilaku seperti itu. Makanya saya ke depan seharusnya Kapolri lebih menekankan kepada fungsi atasan, pengawasan atasan ini. Makanya dalam konteks ini pengawasan pimpinan terdekat harus memberikan harus diberikan semacam sanksi meskipun ini hanya berlaku hanya kode terkait dengan sanksi etik ya. Ini harus diberlakukan juga kepada pimpinan-pimpinan terdekatnya. Jangan hanya sekedar memberikan sanksi kepada pelaku saja, tapi karena ini menyangkut banyak aspek terutama dalam pengawasan. Dan seringkali bukan hanya soal perilaku saja, tapi juga menyangkut hal-hal lain. Misalnya terkait dengan promosi anggota atau mutasi. Banyak kawan-kawan di level bawah yang seteras karena tidak mendapatkan promosi yang bagus dari atasannya. Dan kemudian promosi yang berbasis biaya di luar sistem, di luar prestasi. Itu yang membuat mereka stres sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar supoksinya. Itu yang harus menjadi evaluasi. Baik, ini harus menjadi catatan dari semua pihak, tidak hanya dari polisi namun juga anggota masyarakat dan juga terkait ini komponasi yang harus mengawal kasus ini dengan baik. Terima kasih. Pak Bambang Rukminto, Peneliti Institute for Security and Strategic Studies, Pak Beni Mamoto juga. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Anyo Sore. Terima kasih sudah menonton!